Lebih baik berjualan buku tentang memasak-memasak atau buku panduan jitu secara bersolek yang sudah pasti laris. Akibatnya, buku-buku sastra, utamanya jenis puisi, semakin sulit untuk didistribusikan. Alih-alih terjual untuk dapat terpajang di rak toko buku saja, sukarnya minta ampun. Itulah kritik Dam Huri Muhammad, Ketua Tim Juli Katulistiwa Literary Awards KLA 2013 atas situasi dunia sastra di Indonesia. Acara pengumuman pemenang Katulistiwa Literary Awards yang dilaksanakan pada Desember 2013 dihadiri kalangan penikmat sastra dan para penulis yang menjadi nominator pemenang puisi dan perosa. Penghargaan puisi diraih Afrisal Malna melalui buku kumpulan puisi Museum Penghancur Dokumen. Dalam pindah toko menangannya, senada dengan Dam Huri, Afrisal pun sempat menyidir sebagian toko buku yang kerap menolak menjual buku puisi. Saya mengucapkan terima kasih untuk seluruh toko buku yang menolak menjual puisi. Karena itu membuktikan bahwa puisi adalah satu-satunya produk kreativitas kita yang tidak bisa menjadi bagian dari ladang komoditi. Sementara itu kategori perosa dimenangi Laila Eskudori untuk bukunya berjudul Pulang yang berkisah tentang eksil politik peristiwa 1965. Laila menyatakan butuh proses panjang baginya untuk melakukan riset novel ini. Misalnya panjang, 6 tahun, kemudian karena banyak orang-orang yang memang betul masih hidup yang menjadi narasumber saya, sehingga banyak sekali saya harus melakukan konfirmasi-konfirmasi apakah ini memang benar terjadi dan sejujurnya. Tapi karena ini fiksi, juga harus saya make sure bahwa mereka semua tahu ini saya kembangkan gitu. Karena ini sebuah fiksi, ini novel. Penjurian KLA kerap mengundang kontroversi di kalangan pelaku dan pecinta sastra. Bagaimanapun, KLA adalah salah satu dari sedikit penghargaan sastra yang mampu bertahan hingga tahun penyelenggaraannya yang ke-13. Anggi Sertianto, Ardan Ramadhan, Alinia TV, Jakarta Sertianto, Ardan Ramadhan, Alinia TV